Ya Coy, mantap sih, kita akan mainan aljabar lagi, gimana nih, worth it gak dikerjakan ini, coba dilihat dulu, adakah yang sudah punya ide, gimana Oke oke oke, jadi ini kita akan pakai strategi yang unik untuk menyelesaikan soal ini, karena kita nanti akan maju, kemudian mundur lagi, maju lagi gak ya, jadi kayak lagu nanti Oke, kita mau nyari inilah, 8 ini saya kasih tambahan aja ya, kalau X dan Y nya itu adalah bilangan real, ini aja ya, tambahin syarat kayak begini Dan biasanya, kalau kita ketemu model yang kayak begini ini, teman-teman akan lari ke bentuk yang ini pasti, X plus Y dikali X minus Y, ya kan, jadi lari kayak begini bentuknya biasanya, sama dengan 9 ya Oke, nah kita mau mencari X plus Y, disini sudah ada X plus Y nya, eh tapi X minus Y kan gak ada, nah maka disinilah kita mulai berpikir, oh bagaimana, oh bagaimana, bagaimana Padahal kita punya satu data lagi, X kali Y sama dengan 3 ini, gimana cara manfaatin data ini dan data ini supaya bisa ketemu data yang ini Oke lah, sekarang gini, X kali Y ini akan muncul jika masing-masing ini dikwadratin Ini kan perkalian, berarti kan ruas kiri dikwadratin, otomatis ruas kanan juga dikwadratin Nah, dengan begini nanti akan muncul nih si X kali Y, ya coba ya, ini dikwadratin kan jadi gini kan, X kuadrat plus Y kuadrat, ya kan, plus 2 kali X Y, nah muncul kan ya Nah, terus dikali lagi, ini dikurung aja dulu ya, dikurung, ini jadi X kuadrat plus Y kuadrat minus 2 X Y, nah ini yang sebelah sini, ya kan, mantap Oke, yang ruas kanannya tetap 9 kuadrat, dah gini, kita tarik napas dulu, setelah ini kita mau ngapain, loh ya gampang tinggal substitusi aja ini Substitusi ke sini, ini kan 3, ini 3, berarti masing-masing nanti akan jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 6 Oke, yang ininya, yang sini jadi X kuadrat plus Y kuadrat, di sini jadi minus 6 Oke, ini jadi 9 kuadrat, biarin aja dulu Nah, kemudian kita coba melihat ada bentuk yang ini, ini itu sama, kita misalin aja lah apa ya bentuknya, jadi nama apa ini? Misalin aja A lah gitu, ini A kan, jadikan bentuknya akan berubah A plus 6, yang sini dikali A minus 6, sama dengan 81, ya kan? Dah, kalau udah begini, ha 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 ha, kameranya mati, ha ha ha, ayo di sini, dah begini, gak buruk nih kamera yang ini, gak apa-apa lah Yuk, gimana terus? He hei, ini menarik ini, ini sudah menarik ini Sekarang kita coba nyari A-nya aja ya, A itu kan X kuadrat plus Y kuadrat ya Kalau kita kali-kalikan, jadi gimana nih? Jadi A kuadrat, ya kan, terus minus 6 kuadrat, ya kan? Sama dengan 81, oke, oke, sampai di sini, ini jadi minus 36, ya kan? Berarti A kuadrat minus 36, terus ini pindah minus 81 lagi, jadi 117 ya, sama dengan 0 kayak begini Kalau kita faktorin, berarti di sini ada A plus akar 117, dikali A minus akar 117, nah, sama dengan 0 Artinya apa? Kita punya dua kemungkinan nilai A Nilai A adalah yang sini minus akar 117, atau A-nya plus akar 117 Nah, di sini kita sudah bisa mulai mengeliminasi hasil ini Kenapa dieliminasi? Kita punya syarat X dan Y-nya real Padahal A tadi adalah X kuadrat plus Y kuadrat Artinya, kalau ini real, semua bilangannya A ini akan real semua juga, ya kan? Di sini juga akan real Wah, ternyata kita masih belum bisa mengeliminasi karena semuanya ini masih real, ya kan? Nah, kalau sudah, ya kita mencari aja kemungkinan masing-masing dengan memasukkan tadi apa? Oke, si A itu kan sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, ya kan? Nah, padahal yang kita mau cari adalah X plus Y Kalau ada X plus Y kayak begini, berarti bentuk ini harus dimodif Jadi bentuk gimana? Ah, ah, betul X kuadrat plus Y kuadrat Itu kan sama dengan A kuat A, ya kan? Terus ini ditambah dengan 2 kali X Y Berarti di sini juga ditambah 2 kali X Y Nih, nih Bentuk ini akan jadi X plus Y kayak begini Kuadrat, ya kan? Sama dengan si A, si A, si A, si A Kita pilih aja dulu yang A-nya sama dengan akar 117, coba ya Berarti di sini akar 117 Ditambah yang sini 2 kali X Y berarti 6 Akar 117 berapa sih, nih? 9 dikali 23, eh 13 Ya, berarti ini 3 akar 13, ya bisa ditulis kayak begini, ya Oke, biar bentuk ini jadi indah Saya tulis jadi 3 akar 13, oke? Begini Dan dengan kita bisa memfaktorkan ini Eh, memfaktorkan Mengakarkan kedua ruas Kita bisa dapat dong yang ini X plus Y-nya Jadi sama dengan bisa 3 kali akar 13 plus 6 positif Atau minus 3 akar 13 plus 6 Ya kan? Untuk kemungkinan nilai A yang ini 3 akar 13 positif Terus untuk kemungkinan nilai yang negatif ini Ternyata nanti kan identik dengan ini juga Jadi begini juga kan? Jadi begini juga kan dia nanti bentuknya Tapi di sini adalah minus Sedangkan minus 3 akar 13 Ditambah 6 Itu hasilnya minus Jadi kalau di akar Di sini dia akan bilangan Imajiner Kalau Imajiner berarti dia tidak bisa memenuhi syarat yang ini Eh, tetapi kalau tidak ada syaratnya ini Berarti di sini juga masuk Begitu aja Dah, kalau mengikuti nanti ditambah syaratnya Berarti yang sini tidak memenuhi ya Yang ini akan membuat Bilangan X ditambah Y-nya Imajiner Dah, itu Kok gini amat ya Udah, jangan lupa Rajin-rajin lihat video di sini Biar otaknya sehat Cerdas Dan tetap bergairah Jangan lupa Setelah 5 waktu Kalau itu yang paling penting Ciao Adios Eh, kamera ini dadak mati-mati loh ya